Halo Halo bro ketemu lagi di channel masih B gimana kabarnya saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat-sehat selalu dan di kesempatan kali ini bro dia saya mempunyai dua buah subwoofer ukuran 6 inch saya membuat dua buah dengan triplek 15 mili dimensinya saya buat sama dan spekernya juga sama dengan kekuatan yang sama pula namun sebenarnya kedua subwoofer ini ada perbedaannya bro dan sebelum kita lanjutkan video ini biar tahu perbedaannya saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel masih beda jangan lupa like serta komen video ini ini dia bro untuk yang satu ini saya memakai sistem port ya ini memakai lubang angin sedangkan yang satu ini saya membuat dengan sistem silent menit tanpa ada lubang angin kira-kira menurut mas bro mas bro nih pilih yang mana nih kita tes dulu coba satu-satu ya bro ya selamat menikmati selamat menikmati saat ini yang bunyang tanpa lubang angin ya bro nih saat ini yang bunyang tanpa lubang angin ya bro nih sekarang kita pindah yang model port selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk kualitas audionya bro untuk keluaran suaranya untuk yang model port ini suara seperti ini suaranya lebih bertenaga sedangkan untuk yang model sylet ini suara bassnya lebih soft suara bassnya sedangkan untuk boxnya sendiri untuk yang model sylet jelas ini akan riskan terhadap distorsi ya jadi emang harus dibutuhkan ketelitian agar tidak ada kebocoran bagaimanapun kebocoran sedikitpun akan mempengaruhi performa suaranya bro dan untuk spekernya pastinya untuk yang model port kualitas spekernya akan sangat dipertaruhkan bro menurut saya sih karena dia akan lebih bekerja lebih extra ya jadi ini lebih awet nantinya kita tes sekali lagi ya bro yang model sylet bro kita pindah ke model port dan kesimpulan dari saya bro buat teman-teman pasti punya gaya sendiri-sendiri untuk ruangan lebih lebih kecil saya rasa cocok dengan memakai sylet ini bro contohnya di ruangan mobil kecil ya bro ya kalau untuk ruangan besar pastinya akan cocok untuk memakai yang model port itu kesimpulan dari saya dan sampai disini video kali ini bro semoga bermanfaat kita ketemu lagi di video-video saya yang lain dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel masih dan jangan lupa untuk like serta komen video ini selamat menikmati